Halo Halo teman-teman jumpa lagi di channel favoritmu Kratifam dari Jember Jawa Timur Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat perkembangan dari ayam elba yang yang perdana saya budidayakan di tempat saya ini jadi sesaat lagi saya akan berbagi pada teman-teman semua tentang bagaimana perkembangan dari bobot ayam elba ini ataupun seperti apa perubahan komposisi di pakan yang saya terapkan dan inilah teman-teman penampakan dari ayam elba di usianya yang ke-60 hari kalau kita lihat bersama kondisi MLB ini saat ini dalam kondisi yang benar-benar sehat teman-teman jadi tidak ada satupun ayam elba yang tampak sakit ataupun lesu jadi benar-benar dalam kondisi yang fit Nah sekarang saya akan tunjukkan perubahan komposisi pakan yang saya terapkan jadi eh saat MLB ini masuk berumur di 55 hari saya lakukan sedikit perubahan komposisi pakannya tujuan saya untuk menghemat biaya pakan jadi takaran dari dedak padinya saya tambah satu bagian yang tadinya takaran dedak padinya dua bagian berbanding satu bagian pakan pabrikannya jadi sekarang saya ubah menjadi tiga bagian dedak padi berbanding satu bagian pakan pabrikannya atau ini tepatnya saya gunakan pakan untuk ayam pedaging prestater atau teman-teman juga bisa gunakan BR1 ataupun D15 intinya jenis pakannya untuk ayam pedaging nah lalu saya tambahkan premix untuk yang pertama ini namanya top mix seperti video-video sebelumnya dan yang ini adalah mineral dan kedua produk ini adalah produk dari PT Medion Bandung jadi saya sudah sering dan selalu gunakan dua jenis premix ini sejak dulu saya masih beternak broiler atau ayam pedaging dan untuk yang ini adalah nasi aking yang sudah saya fermentasi jadi Hai proses fermentasinya saya gunakan em4 dan gula pasir dan gula pasir dan nasi aking ini saya diamkan selama tujuh hari di dalam wadah gedap udara jadi baru saya gunakan setelah tujuh hari kemudian teman-teman jadi eh limbah nasi ini saya tambahkan sebagai pakan tambahan jadi tujuannya untuk menghemat biaya pakan juga dan sebagai catatan untuk teman-teman jadi komposisi pakan yang saya terapkan untuk ayam elba ini bukanlah komposisi pakan standar untuk ayam buras pedaging atau ayam kampung pedaging mengapa jadi karena ayam elba di tempat saya ini memang saya peruntukkan sebagai ayam buras petelur atau ayam kampung petelur jadi bukan untuk ayam pedaging nah mengapa saya infokan sesaat lagi tentang perkembangan dari bobot badannya karena banyak dari teman-teman yang ingin tahu apakah ayam elba ini juga bisa kita peruntukkan sebagai ayam buras pedaging inilah teman-teman penampakan dari ayam elba sesaat setelah saya beri makan jadi tampak sekali ayam elba ini sangat lahap dan menyukai jenis pakan basah ini sekedar untuk teman-teman tahu mengapa saya lebih memilih ayam elba ini saya peruntukkan sebagai ayam kampung petelur bukannya ayam kampung pedaging jadi karena pada dasarnya ayam elba ini memang memiliki keunggulan di segi produktivitas bertelurnya yang sangat tinggi teman-teman jadi berdasarkan artikel yang saya baca tentang ayam elba ini produktivitas bertelur dari ayam elba ini bisa mencapai 330 butir per ekornya dalam satu tahunnya teman-teman jadi sangat jauh mengungguli produktivitas bertelur dari ayam KUB yang hanya mencapai 180 butir per ekornya dalam pertahunnya alasan keduanya adalah karena menurut artikel yang saya baca juga postur dari ayam elba ini memang rata-rata memiliki postur yang ramping jadi sangat mungkin sangat tidak cocok sebagai ayam kampung pedaging apalagi di negara-negara Eropa sana ayam elba ini justru diperuntukkan sebagai ayam hias teman-teman jadi dari kedua alasan itulah saya memilih ayam elba ini saya peruntukkan sebagai ayam kampung petelur saja dengan strategi marketingnya nantinya saya akan melakukan penjualan dari telur tetasnya ataupun telur konsumsi sekaligus eh nantinya saya juga akan memproduksi DOC ayam elba ini teman-teman jadi kira-kira seperti itulah teman-teman gambaran strategi marketing yang saya planningkan untuk kedepannya nanti dan semoga bisa berjalan seperti yang saya harapkan selamat menikmati untuk teman-teman yang baru pertama kali menyimak video saya ini tentang mlb ini saya infokan kembali populasi mlb di tempat saya ini berjumlah 200 ekor dan hingga umur 60 hari ada kematian 11 ekor teman-teman jadi sangat rendah sekali angka kematiannya dan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap tentang bagaimana manajemen breeding yang saya terapkan untuk mlb ini teman-teman bisa simak video-video saya sebelumnya jadi ada beberapa video yang sudah saya sajikan sebelumnya tentang mlb ini oke teman-teman sekarang saya akan coba timbang beberapa ekor untuk melihat berapa sih pencapaian dan bobot badan dari ayam elba ini agak susah teman-teman karena saya hanya sendiri jadi tidak ada teman-teman yang membantu ini saya pilih yang jantan teman-teman jadi ukurannya cukup inilah cukup besar kita lihat bobot badannya ada di 7,2 on sekarang saya coba satu lagi ini jenis kelamin bertina dengan ukuran kecil dan bobot badannya ada di 4,6 on nah ini yang jantan ukurannya cukup besar kita lihat kira-kira ada di berapa nih bobot badannya untuk yang ini bobot badannya mencapai 8,6 on jadi cukup besar itulah teman-teman pencapaian bobot badan dari mlb ini di sampai di usianya yang ke-60 hari dengan komposis pakan dibawah standar oke teman-teman sekian dulu video dari saya ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu dan jangan pernah lelah untuk selalu berfikir positif comegup menikmati setelah oh , selamat menikmati